Assalamualaikum teman-teman berjumpa lagi bersama saya AC Electronic oke nah di kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat sebuah alat yang sangat berguna sekali ya untuk teman-teman terutama para tuser-tuser pemula seperti saya oke disini saya hanya menggunakan 4 komponen saja ya tetapi alat ini sangat bermanfaat sekali nah apa saja komponen yang digunakan oke simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman agar tidak salah paham oke yang pertama ini ada resistor ukuran 100 ohm dengan kode coklat hitam coklat ukurannya setengah watt saja sudah cukup nah untuk yang kedua ini ada sebuah LED ukuran 5 mili ya teman-teman dan ini menggunakan daya 3 volt oke dan berikutnya ini ada sebuah buzzer ya buzzer aktif buzzer aktif 5 volt ya ini bagian positif ini nah ini dia ya teman-teman buzzer 5 volt lalu berikutnya disini saya menggunakan sebuah baterai yang sudah tidak terpakai ya ini baterai 3,7 volt oke bagaimana cara pembuatannya simak terus ya teman-teman videonya sampai selesai agar mudah dimengerti nah yang pertama ini ada kutub negatif dan ini kutub positif pada LED oke lalu disini ada buzzer kita pasang buzzer yang bagian negatif ini yang positif lalu kita pasang yang negatif menuju negatif LED juga oke sudah dipasang lalu berikutnya kita pasang resistor 100 ohm di kaki positif LED ya oke dipasang disini lalu yang satunya lagi pasang di kaki positif buzzer ya jangan sampai terbalik ya teman-teman agar rangkaiannya berfungsi dengan baik nah cukup seperti ini saja teman-teman oke saya jelaskan sekali lagi nah ini adalah kutub negatif buzzer dan negatif LED ini positif buzzer masuk ke resistor 100 ohm masuk lagi ke positif LED oke dan berikutnya disini ada baterai perhatikan ini negatif ini positif lalu kita pasang bagian yang negatif buzzer ya teman-teman negatif buzzer dan LED kita pasang di negatif baterai juga jangan sampai terbalik ya teman-teman oke kita pasang disini nah ini sudah lalu berikutnya kita membutuhkan 2 buah kabel ya ini fungsinya untuk kabel probe ya atau untuk kabel testernya nanti ini yang positif ini yang negatifnya oke langsung saja kita pasang pertama yang warna hijau dulu ya teman-teman ini pasang di positif baterai nah disini ya teman-teman jangan sampai terbalik juga ingat yang hijau atau yang warna merah dipasang di positif baterai oke ini sudah dipasang oke perhatikan ya teman-teman lalu ini yang negatifnya kita pasang di sini teman-teman ini di bagian positif buzzer ya teman-teman positif buzzer yang masuk ke kaki resistor 100 ohm disini ya teman-teman perhatikan dengan baik-baik agar tidak gagal dalam perakitannya oke ini sudah terpasang dan ini sudah selesai ya teman-teman cukup seperti ini saja simple sederhana hanya sedikit komponen namun alat ini sangat bermanfaat sekali nah bagaimana untuk cara menggunakan alat ini ya teman-teman oke simak saja videonya sampai selesai agar mudah dimengerti nah disini saya sudah sediakan sebuah kabel lalu ada dua buah transistor ya ini transistor TIP41 ya jenis NPN namun yang satu sudah mati nah yang ini sudah mati atau rusak dan yang satu ini masih bagus oke dan berikutnya ini ada satu buah transistor juga dengan kode 13007 ya ini jenis NPN juga lalu berikutnya ini ada dua buah dioda ya teman-teman ini dioda zener dan yang satunya lagi ini dioda 1 ampere biasa dengan kode 4004 oke bagaimana cara kerjanya perhatikan saja ya teman-teman biar teman-teman semua bisa tahu apa yang belum tahu oke pertama kita cek sebuah kabel ini ya teman-teman nah ini probe yang hijau disini dan yang hitam disini nah ini sudah bunyi ya teman-teman oke dan liatnya juga menyala mantap sekali teman-teman berarti kabel ini masih dalam keadaan menyambung atau bagus oke lalu berikutnya saya akan cek sebuah dioda ya oke kita pasang probe hitam disini dan yang hijau disini oke ini menyala coba kita dibalik lagi nah ini tidak menyala ya teman-teman kita coba ulangi dibalik lagi ini ini menyala ya nah berarti dioda zener ini dalam kondisi bagus belum rusak ya teman-teman oke lalu berikutnya kita coba dioda yang 1 ampere ini saya ambil dulu probe nya nah ini yang hitam pasang di si tip dioda ya nah ini menyala oke mantap coba kita balik polaritasnya dan ini tidak menyala teman-teman mantap sekali oke dan ini dioda masih berfungsi dengan baik ya teman-teman nah sekarang kita cek satu buah transistor ini yang sudah rusak atau short ya oke sekarang kita coba cek bagaimana reaksinya nah ini probe hitam di bagian kaki basis dari transistor nah ini menyala ya teman-teman oke tunggu saya perbesar dulu biar teman-teman bisa lihat dan mengerti cara penggunaannya ya oke ini sudah jelas ya oke probe hitam di kaki basis lalu ini yang hijau di kaki kolektor dan emitter ya ini menyala ya teman-teman lalu sekarang kita balikan probe nya ini yang hijau di bagian kaki basis oke dan yang ini di bagian kolektor dan emitter oke ini masih menyala ya teman-teman nah berarti kalau seperti ini transistor sudah mati atau short ya dan rusak ini tidak bisa dipakai lagi oke berikutnya kita coba transistor yang masih bagus ya teman-teman bagaimana reaksinya seperti ini ya teman-teman kabel hitam di kaki basis lalu yang hijau di kolektor dan emitter ini tidak menyala dan ini juga tidak menyala ya diingat baik baik ya teman-teman oke lalu dibalik polaritasnya nah ini menyala ini juga menyala ya teman-teman oke mantap berarti transistor ini masih dalam keandaan bagus oke sekarang kita coba satu buah transistor lagi ini masih sama jenis npm juga ya oke yang pertama kita pasang probe hitam di kaki basis lalu yang hijau di kaki kolektor dan emitter juga ini juga tidak menyala ya teman-teman lalu kita balik probe nya yang hijau kita posisikan di kaki basis nah yang hitamnya di kolektor dan emitter ini menyala dan ini menyala oke mantap sekali teman-teman ini transistor dalam keadaan bagus masih bisa digunakan ya teman-teman oke ini sangat mantap sekali sangat mudah dibuat ya teman-teman nah sekarang bagaimana untuk mengecas baterainya ini ya teman-teman oke disini saya sudah menyediakan modul TP4056 ya modul charger baterai 3,7V dan disini juga saya sudah sediakan 2 buah kabel ini nanti fungsinya sebagai kabel output menuju baterai nah langsung saja teman-teman ini bagian positif ya output positif kita capit disini dan yang negatif disini ya teman-teman jangan sampai terbalik juga perlu diingat karena bisa merusak rangkaian nah berikutnya kita pasang yang positif menuju ke terminal baterai positif lalu yang negatifnya kita pasang di nah disini teman-teman pasangnya perhatikan ya dipasangnya di bagian baterai negatif juga ya jangan di kabel probe warna hitam disini teman-teman nah yang menuju badger positif dan LED positif ya oke ini dia layannya seperti ini lalu saya disini sudah sediakan micro USB ya untuk chargernya nah kita coba oke mantap sekali teman-teman nah ini lampunya langsung berwarna biru dikarenakan tegangan baterai sudah full ya teman-teman atau sudah penuh jadi lampunya langsung berwarna biru nah nanti kalau habis nah ini berwarna merah ya teman-teman kalau sedang mengisi karena ini sudah full jadi warnanya berwarna biru oke teman-teman mantap sekali bukan kalau teman-teman mau coba silahkan dicoba di rumah dan ini sangat mantap sekali teman-teman oke semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua terutama yang masih pemula seperti saya nah dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe like dan komentarnya juga ya teman-teman oke terima kasih dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya selamat menikmati